Beberapa pengamat melihat bahwa dua pertemuan di waktu yang bersamaan, hampir bersamaan, Bumega, Pak Prabowo, Pak Surya dengan Pak Anies begitu, ini adalah saling kirim sinyal. Yang satu ingin mengatakan Gerindra seolah-olah ingin diajak masuk koalisi, yang satu mengatakan menolak Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi. Betul kah analisa ini? Nah saya kira gak betul. Kenapa ini pertemuan koinsiden saja yang kebetulan secara kebetulan terjadi di hari yang sama, bahkan hampir jam yang sama dan tempatnya pun begitu dekat nih, Tengku Umar dan Gondang Diyak. Sebetulnya begini, pertemuan antara Ketua Nasdem ya, Bang Surya dengan Pak Anies itu berawal dari secara tidak sengaja mereka bertemu di airport pada saat mengantar Pak Jokowi untuk sidang G20. Pada saat itu Pak Anies sebagai gubernur DKI bertemu. Terima kasih telah menonton!